Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nana saya Lina Lina Nasi Saya akan menjelaskan tentang tutorial membuat kuku online dengan menggunakan deskripsi Proses pembuatan ini berdiri dari exam, WooCommerce, dan WordPress Setelah itu langkah pertama kita jalankan exam, kita klik dua kali exam Kita jalankan Apache, kita klik start Kemudian MySQL-nya kita klik start Untuk langkah selanjutnya, yaitu kita minimize sebelumnya Selanjutnya kita cari browser, kita buka browsernya Kita ketikkan localhost untuk cek koneksinya Koneksi telah selesai, kemudian kita masuk ke phpmyadmin Setelah itu kita buat database baru Create masuk ke database, kita create database Kita kasih nama database-nya Setelah itu kita create Database telah selesai dilakukan Dan kemudian setelah kita membuat database Kita minimize terlebih dahulu Kita ekstrak WordPress-nya Ekstrak here Tunggu sampai proses ekstrak selesai Kemudian masuk ke browser folder ekstrak tadi Kita copy semua yang ada di dalamnya Kita copy semua pada folder C Masuk pada exam Kemudian masuk ke htdoc Kemudian kita buat folder baru Beri nama folder Selanjutnya kita buka foldernya Kita paste di dalamnya Ini adalah proses untuk copy dari WordPress ke htdoc Kita tunggu sampai proses copy selesai terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah semua proses copy selesai Setelah semua proses copy selesai Kita tinggalkan dulu ini Kemudian kita coba cek pada browser Kita tambahkan new tab Kemudian ketika localhost Nama database yang ada di dalam folder c htdoc tadi Kita cocokkan dengan yang ada di htdoc Sudah sama Kemudian kita cek koneksinya Keluar tampilan seperti berikutnya Kemudian kita create Selanjutnya proses peninsal WordPress Ini tampilan utamanya Kemudian let's go Untuk database Ini kita isi nama database yang telah kita buat tadi Untuk username nya Kita buat root Password nya kita kosong aja Selanjutnya Untuk langkah selanjutnya Untuk langkah selanjutnya Next Kemudian untuk install WordPress Kita install Kemudian akan masuk pada tampilan seperti ini Kita buatkan judulnya dari website kita Setelah itu username kita buat dengan nama kita Atau terserah yang anda butuhkan Kemudian untuk password nya juga sesuai dengan kebutuhannya Kita masukkan password terlebih dahulu Kemudian kita ulangi masukkan password nya Untuk selanjutnya kita masukkan email Untuk selanjutnya kita next Proses install sukses ini sudah masuk dalam WordPress Kemudian kita diminta untuk login Kemudian kita klik login Masuk pada WordPress login nya Masukkan tadi username yang sudah dibuat Kemudian masukkan password Selanjutnya klik login Selanjutnya klik login Sudah masuk pada tampilan website Dalam tampilan dashboard ini Terdiri dari post, page, appearance, user, setting Untuk melihatnya kita lanjutkan ke untuk melihat website Setelah itu kita buka Kemudian kita reload pada halaman website kita Sudah masuk dalam tampilan website Kita minimize dulu Setelahnya kita ekstra WooCommerce Untuk menambah produk yang akan kita masukkan Kita ekstra WooCommerce lebih dahulu Kopi WooCommerce nya Kopi pada folder C Kemudian exam Terus ht drop Masuk pada yang sudah kita buat tadi Masuk ke WooCommerce Masuk ke WooCommerce Kemudian paste Plugin Masuk di dalamnya Kopi Tunggu proses kopi selesai Selamat menangin Ya, proses copy WooCommerce-nya telah selesai Kemudian kita kembali Pada browser Kita kembali ke dashboard Pilih-pilih plugin Insta plugin Kemudian Untuk WooCommerce-nya Kita aktifkan Setelah keluar Ambilan seperti ini Kita klik install WooCommerce Tunggu proses penginstalan WooCommerce-nya Selesai Kemudian Proses WooCommerce-nya sudah dilakukan Kemudian kita masuk ke halaman web Kita reload Akan muncul tampilan menu-menu seperti berikut Kemudian kita untuk menambahkan produk kita masuk ke shop Di dalam shop ini masih belum ada satupun produk yang ditambahkan Kemudian kita kembali ke dashboard Kita produk Masuk produk Kemudian add produk Setelah itu kita masukkan nama produk yang akan kita publish Nama produknya sesuai dengan kebetulan Setelah itu disini ada keterangannya Keterangan dari produknya Setelah itu kita pilih set image-nya Kita ambil gambarnya Kita ambil gambarnya Cari juga Poster J copy Kita ketemu gambarnya Kemudian Upload gambarnya Disini kita tulis keterangannya Di sini juga kita lantikan keterangannya Setelah itu kita set image-nya Kemudian Selesai Kemudian dalam SKU-nya kita tulis keterangannya Dari produk Di sini untuk harga regulernya Kita masukkan harga Kemudian di sini untuk harga jual Kita ketikkan Setelah semua dituliskan Kemudian kita klik publish Untuk menampilkan pada halaman Tip parties Proses penambahan produk telah selesai Kemudian kita masuk ke halaman website-nya Kita reload di dalamnya Di sini sudah muncul satu produk yang telah kita tambahkan tadi Kita cek di dalam produknya Kita klik Di dalamnya Kemudian produknya Untuk kartunya Semua sudah selesai ditambahkan Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya yaitu proses pengolahan website Setelah dilakukan penambahan produk dan sebagainya Berikut adalah hasilnya Untuk halaman utama copy online ini Di sini sudah di-resign produk-produknya Dari ini tampilan home-nya Kemudian di dalam menu shop-nya Sudah ditambahkan beberapa produk Di sini ada beberapa produk yang sudah ditambahkan Dengan tampilan yang seperti ini Website sudah siap untuk dicalankan Semoga bermanfaat Dan terima kasih Terima kasih